Aduh, aku barusan juga lagi liat berita di salah satu station televisi swasta, acara gosip. Kalau misalkan aku tidak mau wawancara, jangan bikin gosip yang mengarah kepada adu domba. Aku gak kenal sama yang namanya, gak mengenal terlalu lebih ya sama yang namanya Mahalini. Tapi mau gak mau aku sebut karena dia bolak-balik pernah jadi bintang tamu di pagi-pagi ambian. Aku pun disitu juga bercanda loh, bercandaan aku disitu sama seperti bercandaan Mahalini. Jadi gak usah selalu menjelekan siapa dan siapa. Coba kamu lihat tonton video fullnya, tonton video fullnya itu di pagi-pagi ambiar. Supaya tidak mengadu domba, tolonglah ya. Jadi buat para awak gosip ya, di salah satu station televisi swasta, acara gosip yang mengadu domba aku dengan anak baru. Memangnya kalau gak pake nama Dewi Faksik, itu gak ada yang nonton. Udahlah, jangan menggibah atau suka membesar-besarkan masalah yang sebenarnya pada intinya itu bercandaan semua. Jadi, dan juga buat kalian yang asal komen, yang gak ngerti ceritanya, lebih baik disimak terlebih dahulu. Jangan ada berita begini, kamu lihat komenin saya yang gak tau ceritanya dari awal. Mendingan lihat dulu deh, seperti apa di pagi-pagi ambian. Baru kalian boleh komen ya, karena saya tidak ada masalah dengan siapapun. Jangan dibuat seolah-olah saya ada masalah dengan anak-anak baru. Ya, please deh. Jadi, kalau misalkan sakit hati sama saya karena saya gak mau wawancara, gak usah di jelek-jelekin sama orang. Ya, dan jangan percaya sama potongan-potongan video kalau kalian tidak lihat fullnya. Nah, jadilah penonton yang cerdas dengan jari-jarimu yang cerdas. Salam sayang dari aku, Jelipersi.